Halo guys, kita ketemu lagi di channel tutorial cepat dan untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara cepat menghapus background video dan foto tanpa aplikasi dan juga nggak pakai ribet. Oke, segera kita menuju ke tutorialnya. Kita buka unscreen web di Google dan sudah terbuka website-nya. Langsung kita pilih upload file yang mau kita hapus background-nya. Dan di sini sudah terlihat background aslinya, saya pilihkan dari video jadul tahun 70-an, awal tahun 70-an dari grup legendaris kita. Dan langsung kita remove background-nya, tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, sudah ter-remove. Dan sekarang kita mau memilih background yang ada di website ini. Di sini ada pilihan, sobat bisa pilih background yang ada di website ini. Dan ini sudah saya klik. Dan ini salah satu dari pilihan latar belakang ya. Latar belakang untuk video yang saya upload tadi. Dan juga ada pilihan lain. Saya coba lagi pilihan lain untuk alternatif. Dan di sebelah kanan bawah itu ada watermark. Ini harus kita hapus dengan menggunakan aplikasi HitPow Watermark Remover. Ya, kita cari di mana letak posisi tulisannya. Di situ kita hapus dengan menggunakan mode Smooth Filling. Yang ada di sebelah kanan dari aplikasi HitPow Watermark Remover ini. Dan itu sudah terhapus, agak blur tulisannya. Tidak apa-apa, yang penting terhapus ya. Dengan cepat. Dan kita coba untuk ke gambar yang video yang kedua tadi ya. Kita hapus sama caranya dengan yang tadi saya lakukan. Dan itu sudah terhapus dan memang lebih terlihat agak sempurna ya. Karena dengan background warna putih. Oke sobat, setelah itu kita simpan ke folder kita. Dan ini sudah tersimpan dengan cepat ke folder kita. Dan itulah caranya menghapus background video. Dan sekarang kita menghapus background dari foto. Kita menggunakan Remove Background from Image. Remove BG ya. Remove BG sudah terbuka websitenya. Sama kita upload image foto yang mau kita hapus backgroundnya. Di situ background aslinya sudah terlihat. Kita akan hapus background aslinya. Langsung kita klik Remove Background. Dia langsung terhapus latar belakangnya. Setelah itu kita milih background masih di website tadi dengan menggunakan Designify. Nah Designify ini banyak sekali pilihan background yang sudah langsung tertata oleh si websitenya. Yang sudah langsung dia set ya. Jadi kita tinggal pilih. Nah itu dia. Dia sudah set. Banyak sekali pilihan background di sini. Ya tergantung sobat mana yang disuka. Silahkan dipilih. Kalau tidak suka kita bisa pilih background dari yang kita cari sendiri. Ya saya akan beri contoh salah satu background yang ada di website ini. Saya pilih background yang rada retro ya. Karena gambarnya ini juga fotonya ini masih foto tahun 70an ya. Jadi saya pilih background yang rada retro. Dan itu sudah. Sudah saya pilih. Langsung saya download. Untuk saya simpan di folder saya sendiri. Dan sudah. Sudah tersimpan. Kita coba lihat. Nah ini dia hasilnya. Oke sobat. Demikian bagaimana cara kita menghapus latar belakang atau background video dan foto tanpa aplikasi. Dan tidak ribet dan sangat cepat sekali. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax